Seksual terhadap BIMO, beruang langka dalam atraksi sirkus keliling di Cimahi, kota Kamis Siang, mendapat kecaman dari puluhan aktivitas dan masyarakat anti-sirkus hewan Indonesia. Unjuk rasa digelar setelah video aksi pelecehan seksual kepada beruang ini beredar viral di media sosial. Inilah rekaman video berisi gambar pelecehan seorang pawang sirkus keliling dengan memegang bagian vital beruang. Tragis, aksinya dilakukan sebagai bagian show hiburan para penonton sirkus di Cimahi Mall Jawa Barat. Sontak aksi pelecehan seksual beruang langka bernama BIMO ini menuai kritik dari puluhan orang aktivis hewan yang tergabung dalam masyarakat anti-sirkus hewan Indonesia. Puluhan aktivis melakukan aksi unjuk rasa di depan area sirkus keliling dengan membawa poster bertuliskan stop pelecehan seksual terhadap beruang BIMO. Beruang madu asal Sumatera ini sangat langka keberadaannya. Jenisnya bahkan dilindungi oleh Undang-Undang No. 5 tahun 1990 terkait satwa yang dilindungi. Sirkus hewan ini yang sekarang terjadi di Cimahi adalah bentuk kekejaman dan pelecehan terhadap hak-hak asasi hewan. Beberapa waktu lalu kami sudah mengambil rekaman ada seekor beruang madu di dalam pertunjukan sirkus ini yang mengalami pelecehan seksual. Hari demi hari alat kelamin beruang tersebut dipermainkan oleh pawang sirkus hanya untuk membuat pengunjung tertawa. Menurut saya ini sungguh sangat tragis. Pihak pengelola membantah telah melakukan pelecehan seksual terhadap beruang BIMO. Menurutnya hal tersebut dilakukan secara tidak sengaja karena dalam suasana dan kepentingan hiburan. Tadi pungkiri pertunjukan sirkus binatang langka selalu mempesona siapa saja terutama anak-anak. Sebastinya pertunjukan sirkus seperti ini bisa menjadi sarana edukasi yang baik bagi anak-anak untuk ikut bersama-sama melindungi satwa langka. Teras Napa Mungkas, Cimahi, Jawa Barat.